Ternyata, Menteri Susi Pujiastuti angkat bicara soal ketidaksetujuan Sujiwotejo jika Susi dibuat lulus ma Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menanggapi budayawan Sujiwotejo yang tidak setuju dirinya dibuat lulus ma Hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter at Susi Pujiastuti yang diunggah pada Sabtu, 14 Juli 2018 Awalnya, Sujiwotejo mengatakan jika dirinya tidak setuju apabila Menteri Susi dibuat lulus ma dengan ijazah paket C Menurut Sujiwotejo, hal tersebut dapat membuat bangsa Indonesia tidak berhenti memuja dunia sekolah dan perguruan tinggi Sujiwotejo mengatakan apabila tanpa ijazah, Susi sudah terbukti At Sujiwotejo, DGN segala hormat Aku tidak setuju Bu Susi dibuat lulus ma baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak dua lain Langkah ini akan membuat bangsamu terus tak henti dua memberhalakan dunia sekolah perguruan tinggi PDHL tanpa ijazah dua itu Bu Susiut terbukti Menanggapi hal tersebut, Menteri Susi memberikan balasan dalam bahasa Jawa Ia mengatakan jika manusia takabur menganggap kalau orang yang tidak punya kertas, ijazah, tidak berharga At Sujiwotejo, DGN segala hormat, menanggap kalau orang yang tidak punya kertas, ijazah, tidak berharga Saya kikabih ribut jalaran tak turuti Ya seharusnya memang begitu, tetapi manusia takabur kalau tidak punya kertas, ijazah, tidak punya harga Sekarang semua ribut karena saya menurutinya, ikut paket C untuk dapat ijazah SMA Red, At Su Sipujiastuti, Lulus Semeniko, atau Sader Ngekagem Kulongi Sami Mawon Langsung Ngeyonopo Mawon Yowis Raiso Gumun Biyoso Ae Sungun Mas Tejo Sekarang-sekarang atau sebelumnya buat saya sama saja Sudah tidak bisa heran, biasa saja Terima kasih Mas Tejo Red Dalam postingan lebih lanjut, Menteri Susi mengutip pomongan orang Betawi At Su Sipujiastuti, orang Betawi marah, lu jual gue beli Sementara itu, Sujiwotejo pun tampak memberikan tanggapan layak itu At Sujiwotejo, heu 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 Susi Pujiastuti mendapatkan ijazah itu dari PKBM Bina Pandu Mandiri, Ciamis, Jumat, 13 Juli 2018 Sebelum mendapatkan ijazah tersebut, Menteri Susi mengikuti ujian pada 11-13 Mei 2018 Susi mengaku senang mendapatkan ijazah tersebut Tak hanya itu, dia juga menjadi lulusan terbaik dari 569 peserta yang mengikuti tes kejar paket Cekaratan saja masih yang terbaik Hahaha, kata Susi Susi merupakan anggota Kabinet Kerja sejak 2014 Meskipun tidak memiliki pendidikan formal, Presiden Joko Widodo memercayakan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan kepadanya Wanita yang lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran itu sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP Kemudian, Menteri Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 Gebrakan-gebrakannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan diapresiasi oleh banyak pihak Tak hanya dari dalam negeri, namun juga dari mancanegara Menteri Susi sering memberikan kuliah dan ceramah di berbagai lembaga internasional seperti halnya di PBN Terima kasih telah menonton